Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membuat bintang 3D dari origami tanpa pakai lem oke gimana cara membuatnya gimana tonton terus ya dan lihat gimana cara bikinnya dan ini dia bahan-bahan yang kita perlukan kertas origami ukuran 12 cm x 12 cm ya warna apa aja boleh dan satu gunting kertas ntar kita gunting nah itu aja sekarang kita mulai membuatnya ya pertama-tama kita lipat dulu kertas origaminya menjadi 2 kita lipat origaminya seperti ini ya diratain sisinya biar menjadi bagi 2 kita rapiin biar nanti polanya bisa diikutin gampang buat membuatnya kita rapiin tepinya terus bagian ujung sini nih disini kita lipat kita lipat sampai ke bawah yang rata ya hmm seperti ini nih kita lipat dan dirapiin ujungnya biar rata dan bagian sebelahnya juga sama ya di sudutnya di sudutnya kita rapiin hmm seperti ini terus kita rapiin dah seperti ini ya terus kita buka kita ambil bagian ujung bawahnya ya yang sebelah sini nih ujung sini harus kita angkat kita ketemu bagian tengah pola yang tadi tuh nah di tengah sini harus di situ ya ujungnya harus sampai ke tengah kertasnya yang di atas yang pola kertas di atasnya nah seperti ini baru kita rapiin kita pastikan dirapiin ya kita pastikan dirapiin ya tekuk rapi jadi segitiga mirip segitiga seperti ini jangan lupa kita rapiin kita rapiin lagi baru ntar kita angkat deh kita bagian tengahnya kita lipat terus kita rapiin nih sejajar begini nah jadi deh seperti ini ya hasilnya nih lihat terus kita akan menggunting bagian ini yang paling bawah nih yang paling kecil ini sebelah sini kita akan gunting tinggalkan dulu ya ntar nah sekarang kita gunting disini kelihatan kan nah kita gunting bagian yang ininya kita gunting pelan-pelan aja seperti ini kita buka nah udah mau kelihatan kan persegi limanya ini langkah awalnya kemudian kita harus melipat bagian bawah sampai ke atas bagian bawah sini kita lipat sampai ujungnya sebelah sebelah ujung sudut kanan dan kirinya itu sampai ke garis garis yang kelihatan kan garis pola sini ini harus sampai situ ujung kiri dan juga ujung kanannya harus sampai ke pola baru kita rapiin lagi seperti ini terus kita buka terus kita ulangin kita ambil sebelahnya kita ulangin lagi seperti tadi ya harus 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 kena harus kena sisi polanya bagian ujungnya kiri dan kanan seperti ini ya kita pastikan rapi ini sudut kiri kanannya terus kita lapiin lagi seperti ini nah kita buka tekan terus kita ulangin dah bagian sininya terus kita ulangin sampai semua kelima sisinya terbentuk polanya seperti ini ya kita ulangin seperti tadi ya kelima sisinya kita ulangin sampai semuanya selesai lima sisinya kita bikin pola yang sama seperti ini pelan-pelan aja buatnya ya biar rapi dan bentuknya juga pasti ikutan rapi di bagian sini kita percepat ya nah ini sisi yang terakhir ya kita buat seperti ini polanya setelah lima-limanya sudah selesai nah terlihat kan sudah berbentuk bintang tinggal kita rangkai polanya kita tinggal pasang pola-polanya kita satuin aja oke kita mulai balik dulu kertasnya karena kita mau merwarna pink yang putihnya di bawah rapikan tepi-tepinya yang sebelah sini kayak gini kita rapikan semua tepi-tepinya kelima-limanya kita rapikan dulu semuanya berbentuk ini yang di sudutnya ini yang di sudutnya kita rapikan mengikuti polanya itu supaya lebih rapi kelima-limanya ya nah seperti ini ya terus semua sudut yang kita rapikan tadi sekarang kita bentuk seperti ini cubit sedikit ke atasnya tuh ulangin sebelah sisinya lagi nih yang satunya ulangin lagi sebelah sininya sampai berbentuk lima lima ya semuanya lima kita rapikan seperti ini ya kita rapikan pokoknya semua sisi-sisinya kita tekuk naik ke atas terus bagian ini kita lipat tekuk sedikit seperti ini semua kita tekuk sedikit ke dalam seperti ini ya tuh seperti ini lalu kita tekan sedikit tekan biar rapi nah tekan aja seperti ini pokoknya biar rapi aja nah seperti ini terus kita balik dah kita rapikan dikit sebelah sini ya nah seperti ini jadinya terus kita balik karena kita mau lipat bagian yang ininya ya terus kita lipat sudut yang ini sejajar garis tengah ya yang disini kita rapikan kita ulangin sisi yang sini sama rata ke bagian tengah polanya tuh seperti itu seperti ini ya kita ulangin juga bagian sini sama dan bagian terakhirnya bagian terakhirnya disini kita masukin dikit ke dalam ke dalam bintang lipatannya kita masukin ke dalam bintang yang terakhir terus kita rapi indah tada udah jadi seperti ini bintangnya gantikan kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan like ya biar saya semangat membuat video lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati